Intro Ketika sebuah hubungan dari dua sejoli yang pernah bersama namun terpisah, kemudian berusaha untuk bersatu kembali, itulah yang dinamakan CLBK. Apakah kamu pernah mengalaminya? Tapi istilah tersebut nampaknya tengah dialami oleh Real Madrid dengan wonderkidnya dulu yakni Nico Pass. Los Blancos kini mulai mencoba memulangkan permata muda Argentina tersebut karena tampil impresif bersama Como. Meski begitu, jalan Madrid untuk memulangkan sang wonderkid ternyata terhalang tembok yang tinggi. Klub milik jarum itu memblokir akses Florentino Perez untuk CLBK dengan Nico. Lantas, apa yang membuat Como begitu ngotot untuk mempertahankan wonderkidnya dan bagaimana Madrid berspunnya? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya Football Lover Subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Keputusan Nico Pass meninggalkan Spanyol demi bergabung dengan Como di seri A benar-benar menjadi langkah baru penuh tantanan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi bintang di klub berjuluk Hilariani tersebut. Sejak mengenakan jersi Como, Nico langsung mencuri perhatian dengan performa impresifnya ketika diberi kepercayaan. Pemain berusia 20 tahun ini dengan cepat yang menyesuaikan diri di bawah besutan ses Fabregas. Gaya permainan Nico yang elegan sebagai gelandang serang, langsung ia tunjukkan di tanah Italia. Ia memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik dan mampu menghindari tekanan lawan di ruang yang sempit. Atribut ini sangat berharga bagi Como, wabil khusus di seri A yang terkenal dengan filosofi katanacilnya. Penampilan Nico semakin menonjol ketika ia membantu Como menaflukkan jawara Liga Eropa musim lalu, Atalanta. Tak hanya itu di pertandingan lain melawan Helas Verona, Nico memberi umpan sempurna yang berhasil dikonversi Patrick Kutrone menjadi gol. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nico bukan hanya sekedar pelengkap tapi sosok maestro baru di lini, tenah Fabregas. Ia mampu mengontrol ritme permainan dan menciptakan peluang-peluang emas untuk rekan setimnya. Dirinya kini juga telah mengemas 1 gol plus 3 asis dari 8 pertandingan bersama Como. Melansir dari Votmob, rating Nico menjadi salah satu yang tertinggi di Como dengan nilai 7,41. Hal ini makin mempertegas status Nico sebagai tulang punggung klub milik jarum tersebut. Performa impresif yang ditunjukkan Nico Pas tak hanya mencuri hati para fans Como, tetapi juga pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni. Apsinya di Serie A membuat Scaloni memanggilnya ke dalam skuad Albi Celeste di babak kualifikasi Piala Dunia pada awal bulan Oktober kemarin. Meski Nico duduk di bangku cadangan saat Argentina bermain imbang satu sama kontra Venezuela. Namun ia akhirnya turun menggantikan Lautaro Martinez dalam pertandingan melawan Bolivia. Dengan cepat ia memberi asis pada idolanya yakni Lionel Messi yang menghasilkan gol ketiga di laga tersebut. Ini adalah bukti bahwa Nico mampu menghadirkan dampak nyata bahkan di pentas internasional sekalipun. Peluang untuk bermain di tim nasional adalah pencapaian besar bagi Nico sendiri. Seperti halnya Garnacho, ia memilih untuk membela Argentina meski lahir dan besar di Spanyol. Pilihan ini tak hanya membawanya lebih dekat dengan tanah leluhur, tetapi juga membuka jalan karir internasionalnya yang gemilang bersama tim nas Argentina. Seiring berjalannya waktu, Como menyadari bahwa mereka memiliki permata berharga dalam diri Nico Pas. Klub milik Jarum ini tak tinggal diam dan langsung menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankannya dari godaan klub-klub besar, termasuk Real Madrid yang diketahui terus mengawasi perkembangan Nico. Presiden Como yakni Mirwan Suwarso dengan tegas meminta Madrid untuk menjauhinya. Kita ini klub yang tidak butuh uang. Jadi salah satu dinamika yang mengarah ke penjualan permata adalah gugur. Kita bisa berpikir dengan tenang. Dalam sepak bola tidak ada yang bisa berkata tidak, tetapi kita bisa bersikap tenang. Ucap sang presiden. Mirwan juga menekankan bahwa saat ini mereka sangat puas dengan kinerja yang ditunjukkan Nico. Adapun siasat pertama Como untuk membentengi sang wonderkid adalah menjamin Nico memiliki waktu bermain yang cukup di lapangan sehingga ia merasa menjadi bagian penting dari tim ini. Selain itu, Como juga berusaha membangun ikatan emosional dengan Nico. Mereka mengikut sertakannya dalam berbagai kegiatan komunitas dan promosi, termasuk acara-acara yang mempertemukan pemain dengan para fans. Langkah ini tak hanya membantu Nico merasa dihargai, tapi juga mendekatkan dirinya dengan para pendukung. Como sendiri telah menganggap bahwa pemain 20 tahun ini sebagai sosok yang berpotensi menjadi simbol masa depan klub. Kemudian dari sisi finansial, Ilariani juga mulai bergerak untuk menawarkan perpanjangan kontrak dengan insentif yang menarik. Dengan memperpanjang masa baktinya, Como berharap Nico merasa nyaman dan bisa melihat klub ini sebagai tempat ideal untuk melanjutkan karirnya. Kesempatan ini memberinya ruang untuk terus berkembang tanpa harus berpikir tentang tekanan pindah klub, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa mereka serius dengan bakatnya. Tak hanya itu, klub telah memastikan Nico mendapatkan bimbingan dari staff pelatih khusus yang bisa membantu mengasah kemampuannya. Wabil khusus dalam segi taktik dan fisik agar ia bisa istiqomah bersaing di level tertinggi. Sebuah pendekatan yang diyakini efektif untuk mempertahankan aset berharganya tersebut. Kendati demikian, El Real menyematkan klausul pembelian kembali dengan harga yang bertahap sehingga cukup strategis. Yakni 9 juta euro pada 2025, 10 juta euro pada 2026, dan 11 juta euro pada 2027. Apalagi jika Como memilih untuk melepas sang pemain ke klub lain, maka Los Blancos masih mendapatkan 50 persen dari biaya transfernya. Hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya Los Blancos memagari talenta asal Argentina tersebut. Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu. Agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Lantas Jangan lupa like, komen, dan subscribe!